Hai kau yang tak percaya api neraka, kau buatlah sesuka hatimu, isma syita, hidup sesuka hatimu, fa inna kamayit, kau akan mati juga, itu point yang pertama Yang kedua, siapa yang menembak dari jarak dekat, siapa yang menyiksa membakar, siapa yang mengotopsi tanpa izin keluarga Kenapa perutnya dibelah, kenapa kuritnya biru-biru, kenapa dipukul pakai senjata tumpul, kau juga akan punya anak, kau juga akan punya keturunan Bagaimana kalau anakmu yang dikandung istrimu 9 bulan 10 hari dibesarkan dengan tetes air mata, 6 orang itu bukan anak kucing, 6 orang itu manusia Sebaya dengan anak-anak, kalau sekedar sakit, anjing pun merasakan sakit, babi pun merasakan sakit, tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain, barulah kau disebut manusia Berapa banyak manusia, tapi otaknya otak anjing, otaknya otak babi, kenapa usah disebut anjing dan babi Tentang kejadian yang terjadi baru-baru ini, penembakan 6 Laskar FPI mengawal Imam Besar Habib Rizik Sihab Bagaimana pandangan Ustadz, apakah para Laskar termasuk syuhada Hari ini kejadian, besok langsung saya keluarkan video Pertama, man kotala mu'minan, siapa yang membunuh orang beriman Muta'ami dan secara sengaja Fajazau hujahan nam, di akhirat neraka jahan nam lah tempatnya Di dunia ini hidup dia sementara, paling lama 63 tahun Masuk kerja umur 25, mati juga akhirnya Hanya untuk dapat gaji, hanya untuk dapat jabatan Di akhirat, rasakan kau lah neraka jahan nam Yang tak percaya masuk neraka, yang percaya pun masuk neraka Silakan tak percaya, masuk neraka juga kau Aku tak percaya neraka itu ada, tengok nanti Sama-sama nanti di akhirat kita hidup Hai kau yang tak percaya api neraka Kau buatlah sesuka hatimu Isma syikta, hidup sesuka hatimu Fa inna kamayit, kau akan mati juga Itu point yang pertama Yang kedua Meminta kepada Komnas Ham Supaya segera membentuk tim independen Untuk mengusut tuntas Supaya pembunuhan dapat diungkap ke permukaan Siapa yang menembak dari jarak dekat Siapa yang menyiksa membakar Siapa yang mengotopsi tanpa izin keluarga Kenapa perutnya dibelah Kenapa kuritnya biru-biru Kenapa dipukul pakai senjata tumpul Kau juga akan punya anak Kau juga akan punya keturunan Bagaimana kalau anakmu yang dikandung istrimu Sembilan bulan, sembilan bulan, sepuluh hari Dibesarkan dengan tetes air mata Enam orang itu bukan anak kucing Enam orang itu manusia Sebaya dengan anak-anak La yu'minu ahadukum Tak beriman Hatta yu'ibbali akhi Sampai kau sayang kepada saudara Tak beriman kamu Sampai ada rasa saudara Kalau engkau bisa merasakan sakit Berarti kau makhluk hidup Kalau kau bisa merasakan sakit Berarti kau makhluk hidup Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain Barulah kau disebut manusia Kalau sekedar sakit Anjing pun merasakan sakit Babi pun merasakan sakit Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain Barulah kau disebut manusia Berapa banyak manusia Tapi otaknya otak anjing Otaknya otak babi Kenapa usaha disebut anjing dan babi Karena anjing dan babi ada dalam Quran Tiga Lupa pula apa yang ketiga Apa yang saya sebut di video itu yang ketiga Supaya cerdas bermedsos Karena fitnah-fitnah ini luar biasa Fitnah-fitnah ini luar biasa Hai kau yang punya kekuasaan Kenapa tak kau pakai kekuasaanmu Untuk mengejar harun masiku Dulu zaman nenek-nenek kita Yang hilang itu jarum Aduh nampak kau jarum jahit Tadi omak enggak menjahit Sekarang misaful harun masih kuilang Habib Rizik dicari-cari kesalahan Sampai tak ada lagi pasal yang bisa menjeratnya Adi carikan pasal keramaian Ustadz Saumat Bisa jadi Gus Nur dah masuk Ustadz Mahir Tuhan Libi dah masuk Siapa lagi yang udah masuk Itu di WSMS Hati-hati Nampaknya kau tak lama lagi Saya baca Bagus ya tadi Nah Maksud aja Ustadz Mahir udah masuk Ustadz Nur masuk Nampak kau tak lama lagi Saya nih Paling pantang ditakut takuti Waktu 2019 kan ditakut takuti orang itu Hati-hati Kalau sampai Ustadz Mahir itu berpihak Kami buka semua air-air Masuk ke air ke saya Oh Berpihak saya langsung Saya tak kenal Pak Prabowo Itu tak tahu Tapi kalau misalkan diancam Diancam mereka Dipoto mereka rumah saya Dari atas atap itu Makin drone Sampai semua surat-surat motor Saya tahu Di STNKB-PKB-nya Mau dipegang mereka Kalau berpihak kau nanti Kami bukakan ini Menangis kuah Satu orang kuah Di Pekan Baru ini datang Menangis Menjumpa saya Memegang lutut saya Ustadz Kenapa Pak Kuah menangis Datang tadi orang ke kantor saya Ngecek surat nikah Ustadz Mereka udah pegang Ustadz Biaran Ustadz berpihak Nanti kalau Ustadz berpihak Dibukakan mereka Berpihak saya Menunjukkan saya Melawan Takut saya Begitu juga dengan Pilkada Medan Saya tak ada urusan Dengan Medan Tiba-tiba datang orang 28 28 November Menyampaikan pesan Pesan dari Jakarta Ustadz Jangan berpihak Langsung saya kontak Ahliar Nasution Dengan Ustadz Salman Aku tak bisa ke Medan Karena diikut-ikuti orang Ayo ke Bukit Tinggi Ku buatkan video Untuk kalian Saya menang Pilkada itu Tak ada urusan Sama saya Menang kalah Saya menang melawan Tak takut saya Paling pantang saya Ditancam-ancam Belum kenalkan Sama Sudah? Jelas? Al-Fatiha Alhamdulillah Al-Shaytan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Al-Rahmanirrahim 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 Suratul Al-Rahmanirrahim Suratul Al-Rahmanirrahim 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 Terima kasih.